Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat berinisial MNU sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan septic tank pada tahun anggaran 2018. MNU diduga melakukan tindak korupsi pengadaan septic tank dengan nilai proyek mencapai 7,8 miliar rupiah. Penatapan MNU sebagai tersangka sesuai hasil keterangan saksi maupun penyidik Kejaksaan Tinggi Papua. Perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara mencapai 3,5 miliar rupiah. Tersangka sebelumnya telah mengatur anggaran yang diperuntukkan membangun septic tank mengalir ke kantong pribadinya. Padahal dana tersebut merupakan proyek swakelola untuk kelompok masyarakat dalam meningkatkan perekonomian warga. Ternyata tersebut merupakan keterangan korupsi dalam pembangunan septic individual di Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2018. Pada tanggal 25 Oktober kemarin, penyidik telah menetapkan tersangka. Tersangka dalam ini adalah kondisial MNU seorang PPK pada dinas PU Kabupaten Raja Ampat. Dan yang persangkutan juga merupakan pendapat sebagai suara kabit di dinas PU Kabupaten Raja Ampat. Sementara untuk mengungkap kasus dugaan korupsi proyek septic tank dalam lingkungan dinas pekerjaan umum Kabupaten Raja Ampat, tim penyidik Kejati Papua turun langsung ke lapangan memeriksa kurang lebih 40 saksi. Kejati Papua juga akan memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pasalnya MNU belum ditahan pihak Kejati Papua karena menunggu status penetapannya terlebih dahulu. Dari kota Jaipura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV, mengambarkan.